Intro Kehormatan dalam hidupku Roberto Firmino pidato emosional di Pesta Perpisahan Saya ingin maju Keeperenturan berbicara masa depannya di tengah hubungan transfer Liverpool Intro The Reds diinformasikan label harga Manukone saat pembicaraan berlangsung Wolves ingin pinjam Fabio Carvalho dari Liverpool Intro Kehormatan dalam hidupku Roberto Firmino pidato emosional di Pesta Perpisahan Roberto Firmino membagikan rekaman pidato menyentuh Yang dia berikan kepada rekan-rekannya di Liverpool dan keluarganya Selama Pesta Perpisahannya yang membuat istrinya Larissa hampir menangis Firmino menandai akhir dari masa tinggal 8 tahun yang gemilang di Merseyside Dengan menjadi tuan rumah, acara pribadi di Anfield dengan semua pemain, staff dan keluarga hadir 8 tahun di Liverpool akan segera berakhir untuk keluarga saya dan saya Dalam beberapa hari, tentu saja saya sudah tahu tentang klub ketika saya tiba di sini dari Jerman 8 tahun lalu Kata Roberto Firmino Saya tidak tahu seberapa besar gairah yang ada di klub dan betapa besarnya peran klub ini dalam kehidupan begitu banyak orang di seluruh dunia Saya tidak tahu betapa gila dan bersemangatnya orang-orang yang bekerja di klub ini dan betapa berartinya klub Dan stadion ini bagi mereka Sebenarnya saya tidak pernah bermimpi bahwa mencapai apa yang kita capai bersama adalah mungkin Ini merupakan kehormatan dalam hidup saya sejauh ini untuk menjadi bagian dari keluarga Liverpool ini You'll never walk alone, kamu tidak akan pernah sendiri Firmino tampak emosional selama pidatonya namun tetap menyampaikannya dengan senyumnya Sebelum ia bergabung di atas panggung bersama sesama bintang Liverpool Kapten klub Jordan Henderson menghadiah Firmino Kaus Liverpool kemudian dipeluk oleh seluruh tim Transfer dan Rumor Saya ingin maju Kiprenturan berbicara masa depannya di tengah hubungan transfer Liverpool Kipron Turam telah secara terbuka membahas rencananya untuk waktu dekat di tengah spekulasi transfer yang sedang berlangsung Yang menghubungkannya dengan Liverpool Menurut Lee Equip, Deret sedang mempersiapkan pendekatan untuk sang gelandang dengan Desk Dengan senang hati tidak akan menghalanginya jika tawaran sebesar 40 juta euro atau 34,5 juta pounds diajukan kepada mereka Pemain berusia 22 tahun itu telah berbicara dengan rumor masa depannya Dan dia malah memuji manajer sementara klubnya Didier Degard berbicara pada upacara penghargaan UNFP Turam berkata Saya ingin maju, pergi ke lapangan, bersenang-senang Untuk saat ini saya, Dinis Ini berjalan sangat baik Saya sangat menyukai klub ini Jadi saya masih melihat diri saya, Dinis Saya sangat baik, Dinis Ada keributan yang saya dengar Tapi saya senang, Dinis Berharap untuk tumbuh bersama Klub ini Ingin Degard bertahan karena dia membawa banyak ke hal klub ini Saat berada dalam masa sulit Saya tidak tahu apakah saya cukup memberitahunya Tetapi dia adalah seseorang yang tidak pernah biasa Saya ucapkan terima kasih Dia banyak membantu di masa-masa sulit dalam karir muda saya Kami banyak bekerja bersama Dan berharap dia hanya bahagia Dinis atau di tempat lain Pernyataannya Turam untuk tetap Dinis Dimana dia menegaskan dia cukup senang Tampaknya menjadikan klaim dari Likwip Bahwa dia dan agennya tampaknya tertarik untuk pindah ke Liverpool Setidaknya secara publik dia tampaknya puas Untuk tetap tinggal di France Rivera Bahkan jika dia mengaku spekulasi seputar masa depannya Mengingat rasa hormat yang jelas Dia memiliki untuk Degard keputusan pemain berusia 22 tahun itu mungkin bergantung pada apakah mantan gelandang Midasburg itu dengan Les Aiglons atau tidak Itu bisa menjadi kemungkinan yang berbeda Setelah dia menang 11 kali Dan hanya kalah 5 kali dari 24 pertandingan sejauh ini Pastipun komentar Turam menunjukkan bahwa dia sangat setia kepada Nis Itu seharusnya tidak menghalangi Liverpool Jika mereka berniat untuk membojok ke Anfield The Reds diinformasikan label harga Manukone Saat pembicaraan berlangsung Liverpool telah diberitahu tentang berapa biaya Untuk menghadirkan gelandang muda Perancis Manukone Dari klubnya saat ini Dilaporkan dari Jerman minggu ini bahwa Liverpool Telah menghubungi Borussia Möncheng Gladbach Atas ketersediaan Kone Dan sekarang label harga untuk pemain berusia 22 tahun itu Tampaknya telah dikonfirmasi Dengan laporan awal Sportbilt yang mengklaim bahwa Gladbach kemungkinan akan memulai negoisasi Dengan harga 35 juta pounds Jurnalis lain mendukung berita tersebut Fabrizio Romano mengatakan bahwa Pembicaraan berlangsung minggu ini Dan dia bisa tersedia untuk 30 sampai 35 juta pounds Dia menambahkan Gladbach siap untuk membayarkannya pergi dengan bayaran itu Dreds bekerja untuk menyelesaikan kesepakatan match Alistar Lalu Kone juga ada di dalam daftar Ketertarikan Liverpool dijelaskan oleh Sportbilt Meskipun kontrak Kone berjalan hingga 2025 Dengan opsi perpanjangan kontrak Untuk 12 bulan lagi Gladbach membutuhkan penghasilan cepat Dan sudah jelas bahwa dia akan pergi Dengan Direktur Olahraga Baru Dreds George Kaczmatke Kini resmi menjabat berharap Untuk melihat percepatan negoisasi transfer Bundesliga adalah bidang keahlian Kaczmatke Tetapi permintaan Liverpool yang dilaporkan untuk Kone terjadi Bahkan sebelum dia ditunjuk menandakan Dreds siap untuk pindah dari target sebelumnya Seperti Mason Mount Kone bisa bermain lebih dalam dari Mount Mungkin menawarkan lebih banyak keserbangunaan Sebagai pemain box-to-box Dia juga merupakan bagian dari pengaturan Perancis Usia 21 Dan berperingkat tinggi di Jerman Rekan senegaranya Kipern-Turam Juga dikaitkan dengan kepindahan ke Merseusite Baik Kone dan Turam akan menjadi pilihan Yang baik untuk Liverpool bergerak maju Tapi yang pertama mungkin lebih murah dari keduanya Wolves ingin pinjam Fabio Carvalho dari Liverpool Wolves dikaitkan sebagai salah satu dari dua klub Liga Premier Yang ingin merekrut pemain sayap Liverpool Fabio Carvalho dengan status pinjaman Mantan pemain Fulham itu kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain Yang konsisten di Anfield dan kepergian dengan status pinjaman Dilihat sebagai suatu kemungkinan Ben Jacobs melalui check-off site Mengklaim Wolves telah bergabung dengan Villa Sebagai tim kedua Yang memantau situasi Carvalho Wartawan itu berkata Liverpool tidak ingin menjual Tetapi mungkin terbuka untuk kesepakatan pinjaman Ada klub Premier League yang mengagumi Carvalho Termasuk Villa dan Wolves Klub Bundesliga RB Leipzig dilaporkan mengajukan tawaran yang ditolak untuk transfer permanen Tapi kepindahan selama satu musim tidak akan dikesampingkan Carvalho hanya membuat 13 penampilan di Liga Premier selama musim 2022-23 mencetak dua gol Dari sumber lain David Lenz, jurnalis football insider melaporkan bahwa transfer permanen lebih menarik bagi sang pemain Lenz menambahkan bahwa Dimasukannya klausur pembelian kembali dapat mengubah pandangan klub tentang penjualan Fabio Carvalho musim panas ini Klausur pembelian kembali yang telah dibahas akan memungkinkan The Reds untuk merekrut kembali sang gelandang di masa mendatang Dengan biaya yang ditentukan dalam negosasi penjualnya Itulah yang terjadi ketika Seveld United mendatangkan Rian Braustar pada 2020 Dan ketika Borne Maud menyetujui kesepakatan untuk kembali Jordan Ebe dan Brent Smith pada 2016 Namun dalam setiap contoh tersebut para pemain tidak membuat kemajuan yang diharapkan The Reds Memilih untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian kembali mereka Terima kasih Terima kasih